Angin kencang kembali melanda kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Diperkirakan angin kencang ini menyebabkan rumah-rumah warga di Flores Timur mengalami kerusakan. Terkait bencana angin kencang itu, penjabat Bupati Flores Timur, Doris Alexander Rihi, telah mengeluarkan instruksi kepada jajaran BPBD Flores Timur, yang mana penjabat Bupati meminta BPBD segera melakukan pendataan rumah warga dan fasilitas umum yang rusak. Pendataan ini guna mengetahui berapa rumah warga dan fasilitas umum yang rusak pasca angin kencang melanda Flores Timur. Rencananya, Senin, tanggal 2 Januari tahun 2023, penjabat Bupati akan mengadakan rapat penanganan bencana tanggap darurat guna membantu para korban. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Flores Timur, Avelina Manggota-Halan saat dihubungi Tribun Flores.com di Larantuka, Minggu, tanggal 2 Januari tahun 2023 mengatakan, pihaknya sedang mendata kerusakan rumah dan bangunan lainnya dalam wilayah kota Larantuka dan pedesaan. Penjabat Bupati Flores Timur, Doris Alexander Rihi, sudah menginstruksikan agar besok dilakukan rapat tanggap cuaca ekstrim yang sedang melanda wilayah itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!